Apa aja sih tanda-tandanya? Kalau yang normal itu biasanya encer, kemudian warnanya bening atau nggak berwarna. Atau bisa juga agak putih. Nggak bau, nggak gatel. Dan jumlahnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau yang udah kayak di sebelah, lihat yang di sebelah ini. Nah, tanda-tanda yang sudah mulai menjadi penyakit. Nah, biasanya ada lima yang saya tanyain. Gatel nggak? Kalau gatel banget, itu tanda-tandanya jamur biasanya. Terus kalau jamur, itu biasanya dia gumpal-gumpal. Kayak susu pecah, kayak susu yang udah basi. Aduh, gatel banget. Kemudian yang berikutnya, lebih keruh, kental. Nah, kemudian warnanya berubah. Jadi bisa warna kuning, hijau, merah. Ada yang warna merah. Tapi bukan darah. Jadi dia kemungkinan, tapi warnanya kayak stroberi. Jadi ada perubahan warna. Nah, kemudian biasanya juga ada bau. Saya tanya, bau nggak? Kalau baunya kayak, permisi, ikan busuk. Ada sesuatu yang busuk, itu bahaya. Kemudian adanya rasa panas atau terbakar pada saat kita buang air kecil. Nah, itu juga tanda. Ada yang infeksi di situ. Nah, kemudian jumlahnya biasanya sangat banyak. Jadi nggak cuma sedikit kayak bercak-cak, tapi banyak. Sehingga menggap. Nah, itu tanda-tandanya. Jadi kalau kita udah mulai mengalami keluhannya, kita harus berobat ke dokter ya, Bapak-Ibu ya. Nah, kita lihat nih. Apa aja sih efek sampingnya? Bener nggak sih kalau keputihan ini bahaya? Kalau saya diemin, gimana dok? Nggak apa-apa. Jadi keputihan itu merupakan suatu tanda dari tubuh kita. Jadi kalau Bapak-Ibu, kita lihat ya, kalau kita misalnya kena sesuatu yang panas, pasti kulit kita bakal langsung melepuh. Nah, bahaya nggak melepuh itu? Sebenarnya kalau cuma melepuh aja nggak apa-apa. Tapi kalau lama-lama kena panas, lama-lama jadi luka bakar yang dalam ototnya habiskan gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya satu tanda. Yang melepuh itu tanda awal gitu. Sama kayak keputihan. Yang keputihan kalau nggak normal, kalau kita biarin lama-lama itu juga bisa punya efek samping. Efek sampingnya apa? Salah satunya yang di atas tuh. Banyak bisa jadi invertilitas atau mandul. Kenapa? Karena ada infeksi, infeksinya menyebar. Nah, kemudian nanti lama-lama menjadi sulit untuk terjadinya pembuahan atau punya anak jadi susah gitu ya. Kemudian bisa terjadi radang panggul. Terus kalau radang panggul gimana? Nanti lama-lama nyebar semua ya ke area kelamin kita ya. Juga bisa menyebar ke infeksi salukan kencing. Jadi bahaya. Kemudian kalau untuk yang hamil gimana dong? Nah, kalau yang hamil ini bahayanya bisa menyebabkan kelahiran prematur ya. Atau kelahiran sebelum waktunya. Dan adanya BBLR. BBLR ini adalah berat badan lahir rendah. Karena pertumbuhan si adik bayinya jadi terganggu. Karena adanya infeksi. Jadi bukan keputihan yang menyebabkan ya Bapak Ibu, tapi karena ada penyakit yang bergejala keputihan itu. Jadi entah infeksi, entah kanker, entah jamur ya. Intinya yang menyebabkan keputihan itu nanti akan menyebabkan gangguan pada daerah kelamin kita ya. Nah, kemudian kanker dan infeksi juga bisa menyebar ke seluruh tubuh loh. Dan menyebabkan kematian. Jadi hati-hati ya. Banyak yang berpikir gini. Wah, nggak apa-apa deh. Kan kalau area kelamin kan cuma kelamin aja. Nggak bakalan bahaya buat kita. Nanti dulu ya. Bisa bahaya loh Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini. Apa aja sih penyebabnya ya. Macem-macem ada bakteri, ada virus, ada parasit, ada jamur ya. Bahkan juga bisa kanker loh penyebabnya si keputihan ini gitu ya. Jadi di sini saya jabarkan ya yang bakteri juga macem-macem ya. Ada kelamidia traumatis, NGO ya. Kemudian infeksi virus HPV ini yang seringkali menyebabkan kanker ya. Kemudian juga bisa ada faktor lain yang menyebabkan keputihannya jadi tambah berat. Contohnya apa? Nah, ini nih masalah kebersihan. Nah, hati-hati ya. Kebersihan. Terus tadi Bu Yeni juga sempat nyebut ya. Kayaknya di awal ya. Saya stres tok jadinya keputihan. Ya, benar ya. Itu juga ya. Karena pada saat kita stres ya, hormon di dalam tubuh kita tuh berubah. Sehingga keputihannya jadi tambah banyak. Bisa. Ya, kemudian juga adanya alergi ya. Alergi saya juga sering ketemu nih gitu ya. Saya punya pasien yang alergi sama celana dalamnya. Jadi, dia keputihan terus-terus gitu ya. Nah, begitu diganti ya. Ternyata dia celana dalamnya yang mengandung bukan serat katan 100% gitu ya. Tapi ada tambahan-tambahannya ya. Kemungkinan ada bahan pemutihnya juga. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan alergi ya. Terus, kalau alergi bahaya nggak? Ya, bahaya. Karena kan garuk ya. Karena gatel digaruk. Iritasi ya. Malah jadi infeksi deh. Gitu kemana-mana ya. Jadi, perlu kita tanganin. Kalau memang sudah semakin banyak keputihannya, harus kita tangani dengan baik ya. Nah, kita lihat nih. Apa sih yang paling sering menyebabkan keputihannya? Yang paling sering adalah penyakit menular seksual. Bapak, Ibu. Jadi, mesti hati-hati ya. Ada banyak infeksi yang ditularkan dari hubungan seksual. Entah bakteri, virus, jamur, parasit, dan sebagainya. Ada yang bisa disembuhin, ada juga yang tidak. Ada yang kelihatan, ada yang tersembunyi. Ada yang menimbulkan kelainan, tapi juga ada yang semua tubuh. Bukan cuma dikelamin aja. Ada yang ringan, cuma kayak nyeri-nyeri aja di area perut bagian bawah. Tapi ada juga yang sampai menyebabkan kita mandu atau invertil. Juga bisa mengganggu janin pada ibu hamil. Nah, sebabnya apa sih? Kalau penyakit menular seksual, itu sebabnya jelas. Karena hubungan seksual selain dengan pasangan. Nah, ini ya saya cerita satu per satu. Ada nih yang namanya Gunore. Bapak, Ibu. Tahu nggak? Kalau nama kerennya tuh Raja Singa. Kalau singanya keren, tapi jangan Raja Singa penyakit. Aduh, ini nggak keren banget. Jadi, ini penyebabnya adalah bakteri. Kemudian gejalanya, itu kalau pada laki-laki, itu biasanya dia menyebabkan adanya sekret atau nanah di alat kelamin. Nah, dia baunya busuk, kemudian rasa terbakar waktu pencing. Cuma kayak gitu aja tuh. Jadi, biasanya tuh pasien datang dengan malu-malu. Dok, ini loh, saya tuh habis jatuh. Jatuh di mana, Pak? Mana lukanya? Ini lukanya nanahan. Mana nanahnya? Ini dok di tempat yang tertutupi. Jadi, si penderita biasanya mulai terganggu pada saat buang air kecil dan ada nanahnya. Nah, kalau pada perempuan, ini yang bahaya. Seringkali tertular dari pasangan. Dan gejalanya tuh nggak begitu nyata. Jadi, gejalanya bisa tersembunyi. Jadi, cuma seperti keputihan, ringan, tapi ada rasa terbakar waktu pencing. Nah, jadi hati-hati ya. Bapak, Ibu, kalau ada keluarga, teman, saudara yang mengalami keluhan ringan, ya harus berobat ke dokter. Kemudian, biasanya juga bisa terlihat peradangan pada mulut rahimnya. Dan bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang menderita. Bu Nore ini bisa menderita kebutaan bayinya. Karena si infeksinya kena, si mata baby-nya. Saya waktu saya tugas di NTT, saya sempat ketemu pasiennya nggak merasakan apa-apa. Coba, cuman keputihan aja nih. Cuman keputihan, terus nggak ada nyeri, nggak ada apa. Tau-tau pada saat dia melahirkan, si bayinya tuh buta. Butanya juga khas ya kalau pada NGO ini kelihatan. Terus saya tanya, Ibu, bapaknya kerja di mana? Nah, ternyata masih anak mahasiswa ya, terus suka ganti-ganti pasangan gitu. Jadi, hati-hati banget deh gitu ya. Bahaya banget ya. Dari yang Gonore ini, biasanya ada temen akrabnya. Siapakah dia? HIV gitu ya. Jadi, bahaya ya. Penyakit luar seksual, biasanya temen akrab sama si HIV. Jadi, kita mesti hati-hati ya. Nah, ini ya. Kalau pada wanita itu pada saat infeksinya dari mulut rahim ya. Bapak, Ibu, ini yang namanya mulut rahim. Ya, kelihatan ya? Terus-terusnya ya. Nah, ini nanti infeksinya bisa naik ke atas. Kemudian bisa menyebabkan peradangan di tuba falopi atau saluran. Ini yang di atas ini nih. Jadi, yang di sini ada rahim. Nah, di atasnya ada tuba falopi atau saluran. Nah, ini nih yang nanti akan meradang itu jadi menebal. Kalau menebal, nanti akhirnya jadi pada saat hamil, itu terjadinya di sini kehamilannya, bukan di rahim. Jadi, si ovariumnya keluar, mengeluarkan sel telur. Nah, namun karena menebal, jadi sel telur...